Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Jadwal pertandingan dan hasil pertandingan, Piala Dunia 2022 hari ini. Beserta daftar kelasemen, dan daftar top score. Berikut ini hasil pertandingan, Piala Dunia hari ini, di Pekan yang kedua, hari Sabtu, 26 November 2022. Timnas Tunisia, versus Timnas Australia, Australia menang 1-0. Gol Australia dicetak oleh Mitchell Duke, menit 23, penguasaan bola 58 persen banding 42 persen. Timnas Polandia, versus Timnas Arab Saudi, Polandia menang 2-0. Gol Polandia dicetak oleh Piotr Zilienski, menit 39, dan Robert Lewandowski, menit 82, penguasaan bola 36 persen, banding 64 persen. Timnas Perancis, versus Timnas Denmark. Perancis berhasil menang 2-1, gol Perancis, dicetak oleh Kylian Mbappé mencetak 2 gol menit 61 dan menit 86. Sedangkan gol Denmark, dicetak Andreas Christensen, menit 68, penguasaan bola 49 persen, banding 51 persen. Timnas Argentina, versus Timnas Meksiko. Argentina menang 2-0, gol dicetak oleh Lionel Messi, menit 64, dan Enzo Fernandes menit 87. Penguasaan bola 58 persen, banding 42 persen. Berikut daftar kelasemen sementara, di babak fase grup, Piala Dunia 2022 Qatar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Belanda, dengan 4 poin, diikuti Timnas Ecuador, dengan 4 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Inggris, dengan 4 poin, diikuti Timnas Iran, dengan 3 poin. Di grup C, di peringkat pertama, Timnas Polandia, dengan 4 poin, diikuti Timnas Argentina, dengan 3 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Perancis, dengan 6 poin, diikuti Timnas Australia, dengan 3 poin Di grup E, di peringkat pertama Timnas Spanyol, dengan 3 poin, diikuti Timnas Jepang, dengan 3 poin Di grup F, di peringkat pertama Timnas Belgia, dengan 3 poin, diikuti Timnas Kroasia, dengan 1 poin Di grup G, di peringkat pertama Timnas Brazil, dengan 3 poin, diikuti Timnas Swiss, dengan 3 poin Di grup H, di peringkat pertama Timnas Portugal, dengan 3 poin, diikuti Timnas Uruguay, dengan 1 poin Inilah daftar top score, sementara Piala Dunia 2022 Di peringkat pertama, Kylian Mbappe dari Perancis, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain di klub Paris Saint SG, dan diikuti Ener Valencia, dari Timnas Ecuador, dengan mencetak 3 gol, saat ini bermain untuk klub Fenerbahce Jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022, di pekan kedua, pada hari Minggu, 27 November 2022 Timnas Jepang, akan menghadapi Timnas Costa Rica, pada pukul 17 WIB, Live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji Dilanjutkan Timnas Belgia, versus Timnas Maroko, pada jam 20 WIB, Live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Katar Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Katar